Belum bisa mencairkan anggaran gaji PNS ke-13, Wali Kota Surabaya Tris Maharini menyatakan, jika anggarannya belum ada karena pendapatan daerahnya belum tercapai akibat insiden bom teroris beberapa bulan lalu. Saat ditanya wartawan disela-sela kesibukannya untuk mengirimkan bantuan ke Sulawesi Tengah, Risma menjelaskan bahwa pemerintah kota belum memiliki anggaran yang cukup untuk memberi gaji ke-13 kepada aparatul sipil negara Pemkot Surabaya. Menurut Risma, secara prinsip dirinya tidak ada masalah. Namun pendapatan APBD masih belum tercapai, mengingat anggaran yang pernah digunakan paskap bom beberapa waktu lalu. Risma mengaku tidak ingin mengambil resiko jika dalam waktu dekat mencairkan gaji PNS ke-13, apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap sejumlah kontrak dengan pihak ketiga yakni rekanan pelaksana. Saat ini Risma masih ingin melihat kondisi perubahan anggaran keuangan atau PAK. Artinya Risma bukan tidak bersedia mencairkan gaji PNS ke-13, tetapi anggaran yang akan digunakan memang belum ada. Untuk itu Risma tetap belum bisa menjanjikan kapan bisa mencairkan.